Oh ya ini kalau merangnya di tepi laut iya tuh bagus ya Kang Iwan ya enak sih tapi airnya baunya bau kaporit ini airnya bosen ke air alami aja sekarang pindah ke air asin jadi dari sini Kang Iwan bisa nyebur langsung ke laut sini nih tuh kalau mau ini kamarnya yang dua ya dua orang ya bagus ya Hai tuh di Bandungnya nggak pesona kayaknya ngambil sini kayaknya Mbak ya bagus ya ya ini dewasa kecil satu sana kecil udah kayak dibikin air panas nih Kang Iwan sekarang kita mau jemput Kang Iwan dulu nih traveler dia lagi kerja terpaksa masuk setengah hari karena kita ajak nih Kang Iwan nih kita ajak dia untuk ikut ke daerah ujung kulau nih Tanyung langsung ini dia nih Kang Iwan kerja di perusahaan terbesar yang ada di kota Cilegon nih perusahaan kimia nih ini akan banyak tuh Oh ini dia akan Iwan nih nah iya Kak Iwan ya Kak Iwan gimana kabarnya gimana kabarnya ya weh Alhamdulillah ini ini ya dari Jakarta ya iya betul ibu ibu Nune mau kecil agar ya iya betul minta diantar yuk langsung aja yuk ya oke langsung mau cari di vila nih Iya betul semuanya saya lihat di traveling all ini bagus banget oke banget jadi makanya oke jam satu kita jalan dulu sambil jalan nih jam satu kita ambil jalan oke oke traveler kita jalan dulu nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo traveler dimanapun ada berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin tadi malam saya ditelepon oleh salah satu penonton setia kita dari Jakarta yaitu Mba Nuni karena beliau sering nonton review kita tempat-tempat wisata yang ada di Banten beliau minta ditemani mencari villa atau resort untuk acara family gathering teman-teman kantornya saat bertemu keesokan harinya tanpa berpikir panjang Mba Nuni saya ajak menelusuri mulai dari pantai Anyar pantai Carita hingga dengan Tanjung Lesung dari kota saya tinggal jaraknya sekitar 110 km atau 3 jam perjalanan oke traveler selamat menyaksikan semoga menghibur dan menambah wawasan Anda nah ini traveler kita mau nge-review salah satu hotel disini nih karena saya rekomendasiin untuk Mba Nuni nih jadi buat gathering perusahaan kayaknya cocok nih namanya archipelago ya di sebelah sini kita sampai di daerah Carita namanya nih nah ini nih yang banyak rumput-rumputnya di tembok nih temboknya bugger nya tuh mana pintu masuknya ya satu lagi nih ini traveler tuh tuh archipelago gimana nih ini pintu masuknya ya satu lagi nih nih oh ini dia nih nih archipelago tulisannya tapi bukan disini masuknya satu lagi tuh kita masuk nih oke reception tuh jangan raya Carita kilometer sepuluh oke kita akan nanya dulu nih mana ini nah itu ada mbaknya kayaknya boleh tuh nanya mbaknya tuh oke oke itu dia receptionnya sepertinya kita bisa nanya-nanya nanti disitu oke yuk Mba Nuni kita tanya dulu nih ya ini salah satu tempat recommended nih Mba Nuni kita lihat ya ini kebetulan ini kebetulan gerimis nih traveler sekarang jam 2 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat yuk sebelah kiri ini nih gimana Mba Nuni kita nanya dulu ya nggak nyewon gimana nggak nyewon perjalanan perjalanan ini sangat menyenangkan kita nemenin Mba Nuni sedang mencari villa nih buat ya nih ini Mba Nuni lagi nanya harga nih yuk kita lihat-lihat ya makasih Mba ya ya makasih Mba ya ini Mba Nuni lagi nanya harga nih yuk kita lihat-lihat ya makasih Mba ya oh ini resepsion iya tapi nggak bisa berenang sini sepertinya Mba Nuni tuh ini Pantai Karang tuh gimana Mba Nuni nggak bisa berenang ini itu ada kolom renang ya tuh kita lihat kesana tuh tuh ada kolom renang ya iya iya kita lihat nih yuk kita kesini kalau menang nih ini 75 orang Mba berapa tadi 30 9 mana Mwan anewan itu bukan anewan coba Mba Nuni oh ini tuh ada biawak tuh tuh ya ini nih dia nih ini kalau menangnya Mba Nuni ini tuh jadi itu bukan biawak tapi kaya wak itu ada water support segala macam tuh ya ini kalau merangnya di tepi laut iya tuh iya tuh bagus ya Kang Iwan ya iya enak sih tapi airnya baunya bau kaporit ini airnya bosan ke air alami aja sekarang pindah ke air asin jadi dari sini Kang Iwan bisa nyebur langsung ke laut sini nih tuh kalau mau iya ya ya itu di sebelah sana tuh pantai Carita tuh Kang Iwan ke Carita ke sana Carita tuh tapi ini cuasananya lagi hujan krimis dan ini bisa snorkeling nih traveler tuh ya ya oke itu di sana ada Kak Kang yang lagi cari gurita itu dia cari gurita ya oke gimana Mba Nuni kita lihat yang lainnya di kita lihat ke Tanjung Lesung ya karena Mba Nuni mencari dari perusahaannya untuk gathering 75 orang pengennya nggak ada kolam renang dan langsung bisa berenang gitu loh di sini nggak bisa nih ya Wan ya di sini cuma ada snorkeling Wan lalu sarang oke ya kita pindah tempat ya kita akan lanjut nih traveler ke Tanjung Lesung jaraknya masih kurang lebih dari sini berapa nih 60 km lagi nih oke kita lanjut nih traveler kurang lebih tempatnya seperti ini ya Archipelago nih supaya tahu oke kita lanjut nih jam 2 lewat 5 nah ini Mba Nuni kita mau nunjukin tuh ada yang kepalanya kuning tuh itu hotel kalau nggak salah namanya Asoka oke nanti kita akan coba lihat ini referensinya Mba Nuni kira-kira tertarik nggak di situ ya nih ya di situ nih Mba Nuni nih karena dia punya fasilitas di kanan nanti tuh tuh mana tuh Hotel Asoka nih ini salah satu referensi yang adanya di Masjul Citorop Citorop namanya nih kalau nggak salah nih Kampung Katapang namanya nah ini Mba Nuni tuh karena kita di sebelah kanannya ada ini kira-kira menarik nggak nih coba lihat nih nih tuh selamat datang Asoka Hotel resort Banten kalau hotelnya sih oke sih ya iya oke ya nah itu ya ini oke cuman pantainya sebelah kanan tuh dia ada tempat makannya tuh lihat tuh tuh ya sebelah makanan ada tempat makan itu hotelnya sebelah kiri gimana menurut Mba Nuni tapi hotelnya sebelah kiri ya iya 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 paham-paham cuman kok pantainya kurang ya kayaknya nggak ya ini kita sambil jalan ya tuh ada restoran anak Rakato tuh siap-siap banyak yang makan tuh oke ini juga ini jelek nih sih memang kalau kita lihat nih pantainya tuh berlumpur iya iya Mba Nuni ya sayang banget ya tuh berlumpur lihat tuh nggak kelihatan mungkin di kamera jadi kita lanjut aja Mba Nuni ya oke jadi ini saya ada referensi salah satu Asoka Hotel padahal kita dari sini bisa nyeberang ke sana tuh ada Pulau Liwungan tuh gitu cuman hotelnya apa pantainya coklat berlumpur sedangkan 75 orang ini sukanya berenang semua ya Mba Nuni ya gitu jadi kita akan terus lagi ke Tanjung Usung nih traveler kita akan ke Tanjung Usung dari sini sekitar mungkin sekitar 5 kg-an kali nanti kita akan cari di sekitar-sekitar sana ya oke lanjut ini kita udah memasuki daerah mendekati Tanjung Usung nih oke lanjut ya Mba Nuni ya oke ini kita udah masukin waktu sholat asar nih kita mencari masjid dulu nih Mba Nuni nih ya jadi kita wisata-wisata tapi jangan lupain ibadah nih Mba Nuni ada masjid nih kiri nih ya kita sholat dulu ya Mba Nuni masih sholat tuh masih kan iya masih masih alhamdulillah lah ini ada masjid nih traveler nih ini masjid kita akan sholat dulu masjid apa ini namanya nih ini ya kita jam ntar dulu jam berapa nih jam 3.30 at Indonesia bagian barat pas ini sebelah kanan kita ada pantai nih tuh oke kita akan sholat dulu yang traveler pas lagi baru selesai ajan nih Mba Nuni kita udah mau sampai nih di Tanjung Usung nih Mba Nuni ya nih kita mau ke Tanjung Usung dulu kita rencananya ya pengen tau itu pintu masuknya di depan nanti nih nih nah kita udah mau nyampe nih Tanjung Usung nih traveler jadi tadi perjalanan dari Anjar itu jam 1 dengan banyak berhenti-berhenti sholat segala macem kita jam 3.50 udah sampai di Tanjung Usung nih pintu masuk di Tanjung Usung nih coba kita akan nanya dulu nih ya tuh tourist information oke kita akan nanya nih nanti Mba Nuni yang bertanya aja biar tau tourist information Tanjung Usung tuh oke coba Mba Nuni silahkan bertanya iya pak pak mau nyurvai apa? Tanjung Usung Resort iya nanti paling pojok sana ada pos kedua pak pos kedua nanti ambil kanan ambil kanan jadi lurus masuk ya mba ya nggak di sini ya paling pojok sana ada pos kedua nanti ambil kanan iya wisya makasih pak ya Tanjung Usung Resort kita akan nyurvai kesana nih untuk Mba Nuni ya iya jadi biar tau nih kita masuk kawasannya nih bagus banget ya bagus banget tempatnya ya saya juga udah lama banget nggak pernah masuk dulu saya pernah nginep di ini Mba Nuni namanya coral beach disini wow jadi kita juga ada yang glamping segala macem dulu udah lama banget mungkin lebih dari 5 tahun lalu nah tapi nanti di ujung sana tuh ada pantai pasir putih ingat saya itu ya nanti kita lihat nih nih Mba Nuni nih kita udah sampai disini nih tuh ada guaf Tanjung Usung tuh estate management Tanjung Usung Resort keren banget nih saya foto berasa kayak di luar negeri nih itu ya oke tuh Mba Nuni memang dia lama di Jakarta tapi begitu ngeliat keindahan alam di Banten tuh itu sawah masih banyak lagi oke banget nih buka saja jendelanya tuh saya juga udah lama nggak masuk rupanya ada sekolahan tuh SMA Presiden 2 boarding school oh jadi kayaknya lulus dari situ jadi presiden semua kayaknya nih tuh harga tiket masuk 10 ribu pantai umum lada oh gitu ada disini ada pantai lagi tuh traveler oh ini bagus banget nih coba bagus banget lihat di Mba Nuni tuh tempatnya nih oke oke tuh keren banget ini ya aduh Masya Allah nikmat Tuhan manakah yang kamu bisa iya ini aduh mantap mantap sampai Mba Nuni sampai ke kegirangan gimana Kang Iwan tuh nampak Pak ini pokoknya traveler bener-bener harus kesini bareng sama Traveling all-in dengan Kang Ari nih aduh waduh luar biasa keren banget deh keren banget oke ya tuh biar kelihat nih Mba Nuni ya tuh lihat tuh keindahan alamnya di Banten ya tuh oke tuh lihat Mba Nuni sampai tergila-gila dia moto-moto sampai dia moto alam lupa moto dirinya sendiri hehehe saking alamnya lebih indah daripada dirinya sendiri aduh wah ada pesawat jatuh rupanya tuh Mba Nuni karena dulu tuh disini sempat mau dibikin bandara oh ini nih kita lihat nih adalah Lhasa Beach Club Tanjung Lesung resort Bodur Beach banyak banget lah bandara Salakan Negara oh tuh Salakan Negara tuh salah satu nama kerajaan yang pernah ada di Banten Legon Dadap Village bandara berarti ya ya dulu pernah mau dibikin bandara dulu oh jadi sekarang nggak ada sekarang nggak tahu ya tuh bandara Salakan tapi kan yang ada tulisannya ini pesawatnya juga pesawat apa pesawat latih nih ya ini tuh Indonesia juga punya pesawat begini nih pos kedua belok kanan mana nih Kang Iwan itu udah bandara nih biar tahu ya ada posnya ya kita masih terus nih ini nih kita masih terus nih Mba Nuni ini apa Wan ini apa nih Wan bantu lihat Wan ini apa nih Tanjung Lesung Beach Club oh sebelah kanan nih Wan Tanjung Lesung ini sebelah kanan Wan hotel nih ini traveler ya tuh patokannya tuh gitu oke ini ya jadi akhirnya saya masuk lagi tuh banyak bis-bis juga tuh Mba Nuni lihat tuh itu banyak yang nginep ini tuh banyak bis ya udah lama nggak kesini jadi udah lebih dari lima tahun terakhir saya kesini tahun berapa lupa saya tuh Mba Nuni ya sedang membalas bikin status tiket masuk lima puluh ribu per orang golf tapi main golf kita biasa ngambil bola golfnya doang nih Maitu umum buka setiap hari hotline selamat datang wilujeng sumping seafood welcome Tanjung Lesung Beach Club reception sebelah kanan oke oke kita akan masuk nih nah ini dia mau survive pak buat ini ninep ini markir disini bisa ya bebas ya kiri kiri sana oke disini aja dulu kita markir oke kita resep-siap nih yuk kita akan ke resepsionis nanya nih sekarang jam 4 sore tuh pas tuh iya iya 4 sore 3 jam jalan oke ya pak silahkan nah terlalu lama gak pernah masuk nih iya 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 diminta ini aja diminta paket harga untuk 75 ini publish rate tuh iya 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 published rate jadi harga umum dan atau harga grup aja 08 iya iya Hai ini yang ada aja ini kita lihat ya luasana jam 4 sore ini nanti untuk masalah harga menungi pengalaman saya biar nanti negosiasi langsung ke sales bukan resepsionis nanti kan dia bisa ngatur ya posisi tidurnya posisi berapa orang itu Hai yukang Iwan kita sambil lihat dulu Kang hewan nih Hai nah ini dia tuh dapetanya ini kredit-kreditnya kenapa nih kawan kredit-kreditnya Oh gempa terakhir real-time dua jam lalu di Bali region di Bali ada gempa 2 jam lalu yuk kita mau ini dulu Oke kita akan cek dulu nih iya oke nih kita akan naik Hai sip lanjut ya kita akan lihat ini bagus ya Manuni ya soalnya langsung kita bisa lihat unit enggak seperti tadi beberapa tempat lain ya unit enggak bisa dilihat gimana kita mau sewa nanti kalau koral koral bid sebelah mana Pak orang itu di lalasa itu ya kalau lalasa saya pernah nginep cuman lebih dari 5 tahun lalu lupa saya posisinya masih ada koral bid itu Pak udah nggak ada sih udah nggak ada ya ada yang ini aja yang mana-mana kontenernya Oh kontenernya udah nggak ada ya dulu saya pernah nginep pantainya ini ya di sini kalau di sini fun game ya Oh gitu kalau fun game pun itu paniknya fun game dari sini ya dari sini ya ya itu nanti juga bilang aja ya mau acara apa ya itu sudah termasuk nanti buku tak obrol lagi ya oke tuh ini ini vila-vilanya nih Kang Hewan tuh kongiwannya lagi Asria ya Asri namanya Asri nah ini kocet sih ya kita mau lihat tuh ada restoran bar pool oke ya silakan pak ini bagus nih pelayanannya Tanjung Lesung nih traveler karena kita dilihatin saw unitnya tadi kita nanya beberapa susah untuk lihat saw unitnya padahal mau nyewa 75 orang loh partai besar loh ini ini lah tuh ini kafe jadi buka pintu langsung masuk dua kamar oke enak nih dia bisa rombongan nih Mbak Nuni jadi maksudnya dalam satu tempat ya malamnya bisa ngobrol ini ada tempatnya kan gelap banget nih tuh ini ini kamarnya ini kamarnya ini yang dua ya dua orang ya iya keren keren bagus ya tuh 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 jadi Mbak Nuni gak persona kayaknya ngambil disini kayaknya Mbak ya bagus ya oke kita lihat lagi ini kamar mandi tuh bagus nih kamarnya oh iya tuh kamar air oke oh di atas ada oh ada kamar di atas oh ada di atas iya 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 iya你就 lihat ini oh gitu ya iya buat ada kamar di atas ini ada di negeri lampunya waduh inni sl assalamualaikum wr.wb waduh ini ini mandi ini silakan Mbak Nuni lihat oke deh silakan masuk Mbak Nuni lihat bisa berempat ini tapi view nya biasa cuman fasilitas nya bagus bagus fasilitas nya oke juga hasil nya kondisi standby jadi memang disiapin untuk show unit ini memang bagus luar biasa layanan ini oh ini naruh barang kita tes lagi kita bawa lagi ini banyak pak ada sekitar 35 35 bisa dalam satu grup ini akan ambil semua ada restoran sebelah kiri nanti kita lihat siap ini baru mantep puas kita nih kang iwan kalau begini tadi kita melihat beberapa hotel gak begini gimana mau memutuskan nih mba nuni oke mba nuni kita lanjut nih ini bisa diambil semua nih ini kasih waktu lagi di hotel kita gak nyebut lah nanti dianggapnya jelekin hotel itu tadi kita show unit kasih waktu 15 menit kan lucu bagaimana kita mau ambil keputusan ini bener gak kak iwan yuk yuk kalau yang satu kamar itu ya ya oh gitu oke paling bosan ini pastilah oke ini enak nih enak nih kak iwan ini kita pulang ke celguan pakai ini nih eh kita ke restoran dulu mba nuni ini bar and pool restoran oh sewa sepeda berapa sewanya pak itu 150 ribu per hari ini tandar ya orang buat muterin seluruh kawasan ya seluruh kawasan 100 hektare apa ya kalau gak salah oh 1400 hektare dikelilingin lumayan kurus 150 ribu nih sewa sepeda tuh sewa sepeda tuh liat ya bentar jadi kita bisa ngelilingin kawasan tanjung lusung 1500 hektare sepeda yang tadi gue situ ya berapa itu sewanya pak 50 ribu iya per jam tapi lumayan kurus deh 1500 itu kenapa yang hari ini pak jadi selam apa oh bang mandiri di weekday ya di weekday nah ini nih kebetulan lagi ada acara nih tuh kebetulan ada yang lagi makan nih pas nih jadi kebayang nih ini lagi ada yang acara nih dari bang mandiri restoran nah ini tuh ada acara kebayang jadi lokasi kalau ini berapa orang nih pak yang mereka ini sekarang nih oh banyak ya ini restoran restoran i think panjang lusung beach club ini hal-hal soalnya kita ada dua pak hmm ini dewasa anak kecil di sana sana anak kecil ini kayak dibikin air panas nih kawan tuh panas gak dingin yuk oh iya oh iya lalasan juga kita bisa jalan kaki oh lalasan bisa pakai sepeda itu boleh tapi lalasan tuh masih sama pak perusahaan yang sama oh kawasan yang sama soalnya dulu setahun saya beda-beda banduni bapak nanti masuk boleh gratis kalau orang lain kan bayar tuh iya kalau mengunjung umum ya Rp5.000 oh gitu ini ya sebelah sana ada lalasan beach dulu yang bisa buat berenang itu mana pak berenang sih di pantai dulu pas ya dulu di lalasan bisa di bodur bisa yang ada ininya ada apa jembatannya itu ya yang tingginya ada pasirnya gitu di bodur bodur ya oh pantai bodur itu ya yang paling ujung itu kan iya dulu pernah ke situ misalnya pernah ke situ pasirnya putih bisa berenang iya di antar apa gimana sih pasir enggak jalan jalan ke bodur itu jalan jalan di ujung nanti kan ada mobilnya pakai mobil bisa bisa ya 75 orang sambil gandenganya jalan gak kerasa nyampe iya lewat pantai sini bisa oh bisa pak kalau kelewat sini gak ada pantai pasirnya agak bagus ya sebelah sana oke 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 udah kebayang ya ya kebayang tuh pantainya tuh ya tuh itu gunung krakatau kelihatan dari sini ya ya mudah-mudahan aman gunung krakatau tapi indah soalnya kalau subuh depan tadi ya ya oke enggak pakai kayaknya paling cuman fun game aja gitu kayaknya gimana mantep lah mantep ya nambah pengalaman baru kayaknya nanti rugi kalau aswani sama brownie gak ikut tahunya cuma curug-curug aja curug-curug aja nanti kalau ini nama wawasan insya Allah kalau udah banyak uang penonton kita kasih gratis bikin acara kopi darat inap disini kalau udah duit gak berseri nanti oke nih ini makan malam diner sini sama sarapan nanti kalau pantai jauh ya pantai bodur itu ya pantai bodur itu lurus aja keluar mentok itu ya tapi masih kawasan ini pak masih ya masih iya kok moto begini fotonya di pinggir pantai lah banduni fotonya di pinggir ini mah banyak nih iya oke tuh ya itu orangnya tuh oke sip ya sip yuk oke kita comeback nih karena mau dipakai mobilnya tuh iya asik ya jadi closing disini ya bagus ini oke comeback lagi kita langsung aja tunggu sini aja 5 menit 5 menit saya langsung mimpinan biasanya oke 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 kembali lagi nih kita nih kotak sini Kang Iwan yang tadi enak satu grup kita di weekday juga banyak yang nginep ya mantep nih hari biasa Kang Iwan banyak nginep karena mungkin weekendnya penuh kali disini weekend jadi mereka cari waktu yang pas di weekday gimana Mbak Nuni closing disini ya luas disini sepertinya nomor selesnya jangan lupa diminta rencana tanggal berapa tuh Mbak Nuni awal September ya nanti dicocokin tangganya jangan-jangan penuh lagi nanti jadi kita udah semangat-semangat penuh Iya betul minta nomornya kita kembali lagi nih nah Mbak Nuni mungkin nanti minta nomornya ini tertembusnya ke tempat yang tadi oke nih Kang Iwan mana tuh Kang Iwan tuh dia bingung tuh tuh ya suit itu tuh itu kotaknya tuh traveler ya hai oke hai 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 nih sekarang kita mau ke Bodor Beach traveler tapi lihat tuh kita ketemu binatang yang luar biasa ini ini makanannya kaya 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 iwanin ya Hai abaduh kamu kan sejaman macemuan gede banget ini ia kerap nggak lari gitu ya media udah sering ketemu orang di bawah kolom kita nih di video-video dibikin video chat di tiktok mau lontak tuh tuh udah gede banget ada mobilnya sendiri ada mobil aku sedi mobil Mbak Nuni oke ya dua kilo ya dari hotel tadi kata jaraknya 700 meter traveler Nah ini kita mau sampai di Bodur Beach Jadi bengal belok kanan pada saat keluar tadi hotel Lurus aja Jadi kalau hari biasa masuk ke sini bayar Rp50.000 Selamat datang Pantai Bodur Apa artinya Bodur? Kamiwan artinya apa? Bodur makanya sejenis pembunyian Oh gitu, berarti disini dulu banyak pembunyian ya Ini Pantai Bodurnya itu Kita mau survei Jadi kalau bayar Rp50.000 nih kalau normal Cuma kalau pengunjung yang inap Enggak baru, enggak perlu bayar Ada monyet Ada monyet ya, ada monkey ya Oke selayar Oke Nah kita akan parkir dulu sini Kita akan parkir dulu sini Oke, kita akan lihat-lihatnya Oke Oke, kita sekarang lihat suasana tuh Ya cukup sepi tuh Tapi banyak monyet ya Kang Iwan disini ya Tuh Ini kita lihat dulu nih Tadi kita udah sepi Iya Iya Saya kurang sosok sama pantainya Karena Ada di mana? Di lalasa Di lalasa Kalau di lalasa juga kan itu cuma di sikop begitu Iya Ibu lagi karena Iya Makanya saya mau kebalik dulu Kalau memang oke Kemungkinan sih kita aja diambil Yang ini langsung Dan ini untuk kempennya Untuk persoalan Ibu udah Itu udah 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 ke situ tadi Udah Sudah Ada tadi juga itunya Nomor makanya Nomor kamarnya ada? Oh nomor marketing Sampai dalam ini Saya lebih surpai dulu Lagi Bukur Paling bentar aja Ya Ya ampun mas Bagaimana Ada mau laku Caranya begini Ya soalnya tadi Berapa kali masuk gitu Kang Iyadi kita risaharin Ke kantornya kesini Ya lihat dulu ya Oke Nah ini Lepon terbodur Saya pernah masuk Tapi Lupa tahun berapa ini Bukan mancing dulu ya Bukan mancing dulu Pengennya di Coral Beach Tapi tadi Kata Bapak tadi Ya ini intinya Buat Nikmatin suasana doang Nih Mbak Nuni Disini nantinya Jadi kalau untuk Ya bisa sih Atau beachnya Nanti bisa diiksi ini Yuk kesana tuh Ada tulisan Budur beachnya Kesana yuk Nah inilah Jadi berenang kayaknya Berenang juga kayaknya Gak bisa ya Bisa gak Gak tau Bunya miyuk Bukan ya Gak bisa sih Jadi kalau pantai itu Dia ada jam-jamnya Pada saat Kalau jam-jam dia Air lagi surut Bisa Oh tapi ada ininya Kembatasnya bisa manuni Bisa Ada pembatasnya yuk Nih ada pembatasnya Berarti biasa Berenang tuh Mana banyak mancing Oh iya Nih Mbak Nuni ya Tuh Oh iya Berenang Buka jam 8 Hati-hati berenang Di luar pengawasan lifeguard Nah ini Bodur beach Buka jam 8 Sampai jam 5 Hati-hati berenang Di luar pengawasan lifeguard Nah ini Mbak Nuni Kita closing terakhir nih Bagaimana nih Menurut Pantainya nih Untuk penginapan sih Oke banget Saya sih yakin Tapi pada sukar Cuman untuk pantai Menurut saya sih Kurang Kurang ya pantainya Kotor lagi ya Gila sih Ini kan daun Gak masalah sih Cuman maksudnya tuh Satu kita kayak gak lepas Karena pasisnya Banyak banget ingin ya Tambah ikan ya Jatuhnya punya melayang Iya itu bagan namanya Iya Terus Sampai kesana tuh Liat tuh pantainya Nanti ada pantai bugel Semara disana Memang luas Pantainya luas Nah ini traveler Kita udah jam 5 Kurang seperempat nih Kita udah mau closing Mau pulang Nah pas di depan tulisan Tanjung Lesung Bodur Beach Nah gimana nih Kesan dan kesannya Mbak Nuni Jadi intinya Mbak Nuni tadi malam Lepon saya Untuk minta bantuan nih Nyari survei lokasi Di sekitar Anyer Carita Sampai di Tanjung Lesung Yang saya arahkan Nah Mbak Nuni Kerjanya sebagai apa Lakin property ya Jakarta ya Untuk kataan Biar kita biasanya Nah kebetulan Kita sih udah Cari-cari juga Beberapa peta Di sini Pokoknya enak banget Kalau sama Traveling All In KM Saya kering banget Liat Youtube-nya Traveling All In Terus saya hubungi Pak Ari Lewat DM-nya Terus Ya udah Berlanjut Nah ternyata Oke banget Pokoknya Buat teman-teman Yang lagi cari Tempat-tempat penginapan Di sekitaran Banten ini Misalnya nanti Kalau tanggal nanti Yang Pak Ari Oke banget Jadi saya cuman Ngebantu aja Secara Suka rela ya Jadi bukan Berbisnis atau apa Karena memang sering nonton Penonton setia Tinggalnya dimana Jakarta dimana Jakarta ya Mbak Kebetulan di daerah CBD CBD Kuningan ya Jakarta Selatan masuknya Iya Kalau Pak Ari juga boleh Kalau Pak Ari ke Jakarta Boleh wah nanti Kita kalau ke Jakarta Katanya sama Mbak Nuni Diajak jalan-jalan nih Kita Kita ngeliat Jakarta Jalan-jalan ya Jangan mau dipantai Bosen Oke gitu aja ya Mbak Nuni ya Oke Ya sama-sama Mudah-mudahan sehat terlalu Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Nah ini Suasana pantai Bodhur Beach Ya Kita mau pulang Nanti rencana ini Nah perjalanannya Masih sekitar Tiga jam lagi Oke saya doakan Selalu dalam keadaan sehat Bahagian berberkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dari Allah subhanahu wa ta'ala